judul renungan kita pada malam hari ini adalah saya akan pergi dan saya akan percaya kepada Allah ayat intinya terdapat di kejadian 12 ayat 1-3 berfirmanlah Tuhan kepada Abram pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat kita hidup di satu zaman di mana teknologi berkembang cepat di mana teknologi bertambah maju dan terus berinovasi hampir setiap tahun semua brand menerbitkan model-model dan versi versi HP, laptop, jam, dan tablet yang berbeda-beda semua perkembangan ini seakan menjanjikan kehidupan yang lebih baik lebih menyenangkan dan lebih nyaman dan itulah mengapa kita berusaha sebisa mungkin untuk tetap up to date dengan gadget dan teknologi terbarukan karena kita ingin hidup nyaman jika kita mencoba untuk mempelajari pola kehidupan generasi muda sekarang ada satu hal yang menjadi obsesi kita semua dan obsesi itu adalah obsesi terhadap kenyamanan kenapa sih kita ingin beli HP yang terbaru kenapa sih kita begitu terbiasa untuk membuka dan mengupdate sosial media kenapa sih kita suka nongkrong dengan beberapa teman-teman saja dan menghindari beberapa orang kenapa kita bergereja di gereja yang kita hadir sekarang jawabannya sederhana karena kita membuat kenyamanan sebagai prioritas utama kita ingin menjadi nyaman dan begitu situasi berubah begitu HP kita atau rekan gereja kita atau sahabat kita tidak lagi membuat kita nyaman apa solusinya? kita menjauh obsesi generasi ini untuk menjadi nyaman seringkali justru menjadi pedang bermata dua yang berbahaya mungkin beberapa dari teman-teman justru bertanya-tanya bagaimana mungkin rasa nyaman dapat menjadi bahaya dalam kehidupan kita untuk mengetahui jawaban ini kita harus melihat kehidupan Abraham kejadian 12 dimulai dengan cerita bagaimana Abraham dipanggil Tuhan untuk meninggalkan rumah bapaknya, keluarganya, dan kampung halamannya dan berangkat ke satu negeri yang dijanjikan Tuhan mungkin banyak dari kita yang menganggap bahwa ini adalah satu hal yang biasa tetapi kita harus melihat ayat ini melalui konteks zaman itu di zaman Abraham belum ada mobil ataupun pesawat belum ada sistem keamanan sosial ataupun patroli polisi yang menjaga setiap sudut jalanan migrasi penduduk memang kerap terjadi tetapi itu hanya terjadi dalam jumlah yang besar secara komunal dalam waktu tertentu perintah Tuhan kepada Abraham sebenarnya bukanlah satu hal yang mudah untuk diikuti dalam budaya timur tengah identitas seseorang ditentukan oleh tiga hal keluarga, kampung halaman, dan Tuhan yang disembah memang migrasi merupakan satu hal yang pasti terjadi di zaman itu tapi biasanya dilakukan bersama-sama dengan segenap keluarga besar jadi ketika Tuhan memanggil Abraham ia tidak saja menyuruh Abraham untuk sekedar pindah melainkan juga untuk memutuskan talih hubungan dari keluarga, kampung halaman serta semua dewa-dewi yang dulunya ia sembah perlu diingat bahwa kota Ur di mana Abram dulunya tinggal merupakan pusat peradaban di zaman itu panggilan Tuhan kepada Abraham merupakan panggilan untuk keluar dari zona amannya menuju satu masa depan yang ia belum pernah bayangkan atau rencanakan sebelumnya sebelum kita melangkah lebih jauh kita harus mengingat bahwa kisah Abraham di kejadian 12 harus dilihat dan dibandingkan dengan apa yang terjadi di kejadian 11 setelah air bah terjadi Tuhan memerintahkan keturunan Nuh untuk memenuhi bumi artinya apa? ia ingin agar umat manusia menyebar dan tidak hidup berkelompok di satu bagian saja tetapi alih-alih mengikuti rencana Tuhan mereka justru memilih untuk tinggal bersama membangun kota Babel serta menara yang tinggi menuju surga mereka memilih menciptakan satu zona aman di mana mereka dapat berkumpul tanpa merasa khawatir dan apa yang terjadi kemudian mereka mencoba untuk menyayangi kuasa Tuhan di awal khotbah kita telah membuka dengan satu pertanyaan apa sih yang salah dengan rasa nyaman? apa sih yang salah untuk menjadi orang yang mager dan enjoy dengan zona aman kita? kisah menara Babel di kejadian 11 dan panggilan Abraham di kejadian 12 menunjukkan beberapa poin penting yang pertama zona nyaman membangun rasa kepuasan yang semu yang kedua zona nyaman membutakan kita dari panggilan Allah yang ketiga zona nyaman menimbulkan perasaan mager yang menumpulkan kerohanian pribadi Tuhan memanggil Abraham bukan karena ia ingin mempersulit kehidupan Abraham tapi karena ia mau supaya Abraham keluar dari zona nyamannya ia ingin Abraham belajar untuk bersandar padanya dan mengenal Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang hidup dalam kejadian 12 ayat 2-3 dituliskan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat bersandar sekali lagi janji Tuhan kepada Abraham sangatlah kontras dengan apa yang terjadi di kejadian 11 jika mereka membangun kota dan menara untuk mencari nama dan terkenal justru kali ini Tuhan berjanji ia akan membuat namamu masyur ayat ini mengingatkan kita bahwa satu-satunya cara bagi kita untuk diberkati hanyalah dengan mengambil langkah iman bersama Allah janji tersebut juga menunjukkan kepada kita bahwa ada satu misi yang harus kita selesaikan yaitu menjadi berkat bagi semua bangsa memang benar sangatlah nyaman untuk tinggal di zona nyaman sangatlah nyaman untuk puas dengan persahabatan yang kita miliki gereja yang nyaman maupun gadget yang oke tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu bergerak Ia adalah Allah yang mendorong kita untuk terus maju mengapa? karena iman bagaikan otot tanpa latihan, tanpa tantangan maka otot tidak dapat menjadi kuat dan itulah yang terjadi ketika kita memilih untuk tinggal di zona nyaman maka kita akan gagal untuk memperkuat iman kita Ellen White menuliskan apa yang pernah dihadapkan kepada Ibrahim bukanlah satu ujian yang entek bukan pula satu pengorbanan yang kecil yang dituntut daripadanya ada ikatan yang kuat yang mengikat Ibrahim kepada negerinya keluarganya dan rumah tangganya tapi ia tidak ragu-ragu untuk menurut kepada panggilan itu ia tidak mengemukakan pertanyaan tentang negeri perjanjian itu apakah tanahnya subur dan udaranya menyehatkan apakah keadaan sekelilingnya baik serta memberikan kesempatan untuk mengumpulkan kekayaan Tuhan telah berbicara dan hambanya harus menaatinya baginya tempat yang paling berbahagia di atas bumi ini adalah tempat di mana Allah tentukan bagi dirinya jadi kesimpulannya jika Allah memanggil Abraham untuk melangkah bersamanya pasti ada saat di mana panggilan yang sama akan ditunjukkan juga kepada teman-teman semua apakah teman-teman akan memilih untuk tetap tinggal di dalam zona aman atau melangkah keluar menuju dunia yang tidak pasti dengan iman dan pandangan kepada Allah zona nyaman memang menyenangkan tetapi bagaimana dunia dapat melihat terang ilahi jika semua umat Tuhan sibuk berkumpul di tempat yang sama saya akan pergi dengan iman pada Allah semoga terang dari Tuhan menyenari pemikiran kita saat mendengarkan pelajaran ini sekian renungan kita terima kasih kembali ke MC selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati